Masmur 142 ayat 1 sampai dengan 8 Doa seorang yang dikejar-kejar Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam goa Suatu doa Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan Aku mencurahkan keluhanku kehadapannya Kesesakanku kuberitahukan kehadapannya Ketika semangatku lemah lesuh di dalam diriku Engkaulah yang mengetahui jalanku Di jalan yang harus kutempuh Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku Pandanglah ke kanan dan lihatlah Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku Tempat pelarian bagiku telah hilang Tidak ada seorang pun yang mencari aku Aku berseru-seru kepada mu ya Tuhan Kataku Engkaulah tempat perlindunganku Bagianku di negeri orang-orang hidup Perhatikanlah teriaku Sebab aku telah menjadi sangat lemah Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku Sebab mereka terlalu kuat bagiku Keluarkanlah aku dari dalam penjara Untuk memuji namamu Orang-orang benar akan mengelilingi aku Apabila engkau berbuat baik kepadaku Masmur 143 ayat 1-12 Doa minta pertolongan dan pengajaran Masmur Daud Ya Tuhan, dengarkanlah doaku Berilah telinga kepada permohonanku Jawablah aku dalam kesetiaanmu Demi keadilanmu Janganlah berpekara dengan hambamu ini Sebab diantara yang hidup Tidak seorang pun yang benar dihadapanmu Sebab musuh telah mengejar aku Dan mencampakkan nyawaku ke tanah Menempatkan aku di dalam gelap Seperti orang yang sudah lama mati Semangatku lemah lesu dalam diriku Hatiku tertegun dalam tubuhku Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala Aku merenungkan segala pekerjaanmu Aku memikirkan perbuatan tanganmu Aku menadahkan tanganku kepadamu Jiwaku haus kepadamu Seperti tanah yang tandus Sela Jawablah aku dengan segera ya Tuhan Sudah habis semangatku Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku Sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur Perdengarkanlah kasih setiamu Kepadaku pada waktu pagi Sebab kepadamulah aku percaya Beritahukanlah aku jalan yang harusku tempuh Sebab kepadamulah kuangkat jiwaku Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan Padamulah aku berteduh Ajarlah aku melakukan kehendakmu Sebab engkaulah Allah ku Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata Hidupkanlah aku oleh karena namamu ya Tuhan Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilanmu Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku Sebab aku ini hambamu Masmur 144 Ayat 1 sampai dengan 15 Nyanyian syukur Raja Dari Daud Terpujilah Tuhan Gunung batuku Yang mengajar tanganku untuk bertempur Dan jari-jariku untuk berperang Yang menjadi tempat perlindunganku Dan kubuh pertahananku Kota bentengku dan penyelamatku Perisaiku dan tempat aku berlindung Yang menundukan bangsa-bangsa Ke bawah kuasaku Ya Tuhan Apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya Dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya Manusia sama seperti angin Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat Ya Tuhan Tekukanlah langitmu Dan turunlah Sentuhlah gunung-gunung Sehingga berasap Lontarkanlah kilat-gilat Dan serakanlah mereka Lepaskanlah panah-panahmu Sehingga mereka kacau Ulurkan tanganmu dari tempat tinggi Bebaskanlah aku Dan lepaskanlah aku Dari banjir Dari tangan orang-orang asing Yang mulutnya mengucapkan tipu Dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta Ya Allah Aku hendak menyanyikan Nyanyian baru bagimu Dengan gambu sepuluh tali Aku hendak bermasmur bagimu Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja Dan yang membebaskan daud hambamu Bebaskanlah aku Daripada pedang celaka Dan lepaskanlah aku Dari tangan orang-orang asing Yang mulutnya mengucapkan tipu Dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta Semoga anak-anak lelaki kita Seperti tanam-tanaman Yang tumbuh menjadi besar Pada waktu mudanya Dan anak-anak perempuan kita Seperti tiang-tiang penjuru Yang dipahat Untuk bangunan istana Semoga gudang-gudang kita penuh Mengeluarkan beraneka ragam barang Semoga kambing domba kita Menjadi beribu-ribu Berlaksa-laksa Di padang-padang kita Semoga lembu sapi kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya